Dalam persidangan jurubicara Komite Bangkit Indonesia atau KSI atau KBI, Adi Masardi selaku seaksi menyatakan Ferry tidak terlibat dalam unjuk rasa yang terjadi akhir Mei 2008 lalu. Masardi menyatakan Ferry tidak pernah mengungkapkan adanya pembiayaan atau rencana untuk mengadakan unjuk rasa yang bertujuan menjatuhkan pemerintah. Aksi yang direncanakan hanya berupa peringatan 100 tahun hari kebangkitan nasional dan penolakan kenaikan harga BBM, bukan pengurusakan ataupun pemaksaan untuk memasuki lingkungan istana negara. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Andi Makasali, Masardi juga membenarkan bahwa saat unjuk rasa terjadi, Ferry tidak berada di tanah air karena sedang melakukan perjalanan dinas ke China. Nah, menurut Masardi, segala pernyataan Ferry yang dinilai jaksa penuntut umum sebagai upaya menghasut masa hanyalah pernyataan bersifat retorika yang wajar hadir dalam dialog intelektual. Hal tersebut bukan upaya memulai gerakan revolusi menentang pemerintah.